karena itu harusnya dikabulkan. Konklusi Mahkamah Konstitusi semestinya berwenang untuk mengadili, kemudian eksepsi termohon dan pihak terkait tidak dapat diterima dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan untuk sebagian, dan memerintahkan untuk dilakukan pemilihan suara ulang di provinsi yang terbukti, provinsi DKI, provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, provinsi Bali, dan provinsi Sumatera Utara. Terakhir, perlu saya sampaikan, Demikian pendapat berbeda di senting opinion yang saya sampaikan dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden tahun 2024. Hal ini saya lakukan sebagai wujud tanggung jawab moral dan penilaian profesional atau professional judgment sebagai seorang hakim konstitusi, sekaligus sebagai akademisi yang independen, yang memutus sesuai dengan kewenangan, serta kemampuan dan kapabilitasnya yang kelak akan saya bertanggung jawabkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sumpah saya sebagai seorang hakim yang perlu saya bacakan pada kesempatan ini. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Sumpah hakim konstitusi yang diucapkan, tak kalah saya dilantik pertama kali menjadi hakim konstitusi bersifat final and binding di dunia maupun di akhirat bagi seorang hakim. Oleh karenanya, sumpah dan keyakinan hakim menjadi kunci keadilan bagi masyarakat. Selain itu, pudar dan menurunnya standar etik khususnya bagi penyelenggara negara menjadi mustabab perlu adanya kepedulian, akan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegahan hukum, rule of law, dan penegahan etik atau rule of ethics sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Jikalau ini tidak dilakukan, maka akan terjadi tragedi berhukum dan berkonstitusi di negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila yang dapat menjauhkan kita dari cita-cita menuju negara Indonesia yang hebat, bermartabat, dan unggul dalam segala bidang. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.